Halo semua, jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat ISO dosis line dari TPS yang kita bikin dengan software di Slicer. Jadi di sini ceritanya saya sudah membuat TPS sederhana menggunakan 4 BIM dari kasus Lung Lenser, seperti kalian lihat di gambar ini, di layar ini, sudah terbuat. Dan ceritanya juga saya sudah menghitung atau mengkalkulasi DVH-nya. Jadi DVH ini adalah informasi dasar yang nantinya akan direkonstruksi untuk membuat ISO dosis line-nya. Jadi kalau teman-teman belajar lagi tentang software 3D Slicer, khususnya untuk Slicer SRT, teman-teman harus install dulu 3D Slicer-nya dan Slicer RT-nya. Oke, jadi kan sudah saya komputasi itu nih, nanti kita langsung saja bagaimana cara membuat ISO dosis line-nya. Jadi teman-teman bisa langsung pergi ke radioterapi, kemudian pilih ISO dosis-nya. Maka akan menu tampilan yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini ya, di parameter set-nya sudah benar. Jadi kita akan menghitung yang namanya ISO dosis line. Kemudian inputan datanya ya. Jadi inputan datanya ini data mana yang akan kita buat atau direkonstruksi ISO dosis line-nya. Nah, teman-teman kalau punya dosisnya hanya 1, makanya teman-teman tinggal pencet. Itu saja. Di sini kan banyak macamnya ya, ada total dos, sampai total dos 10, dan ada dos akumulasi. Jadi di sini saya akan menghitung yang namanya dos akumulasi dari diva yang saya bikin ya, yang di sebelah kiri ini, sorry, sebelah kanan ini ya. Nah, ini adalah dosis akumulasi. Jadi dosis akumulasi ini adalah jumlahan dari total dos sampai total dos 10. Maka teman-teman harus mengakumulasikan dulu ya. Di dos akumulasi, kalian bisa jumlahkan total dos sampai total dos 10. Nah, di sini kemudian ada yang namanya color ya. Di sini ada color. Color ini adalah color bar yang berfungsi menunjukkan area di area mana saja nanti yang dosisnya sekian. Tertentu, misalnya di sini ada 30, jadi warna merah itu representasinya 30 kiri. Warna orange, 25 kiri, begitu seterusnya ya. Nah, di sini dilihat dosis maksimumnya teman-teman berapa. Nah, di sini kan saya bikinnya 20, maka dengan kelipatan 5 cukup barnya ada 4 saja ya. Kita buat 4. Kemudian pemilihan warnanya harus kontras ya, agar mudah dibedakan. Ini di sini kita bikin warna merah, kemudian yang 15 kita bikin orange ya, orange. Kita kata orange, orange. Nah, ini orange. Kemudian yang warna ini, katakan warna yang berbeda ya. Warna kuning. Kemudian yang di sini warna hijau, jadi karisnya sudah warna hijau, nanti hijau nggak kelihatan. Ini kita bikin warna seperti ini. Nah, kita kemudian bisa langsung generate soresis. Oke, tunggu beberapa waktu ya. Ini sebenarnya tergantung spesifikasi laptop yang dimiliki. Oke, ini sudah. Oh, sorry. Jadi ini belum saya klik. Ini belum muncul. Kita generate lagi. Oke, ini tunggu beberapa saat lagi. Sekarang kita bisa klik berapa. Kita agakkan. Ya, ini. Menunjukkan. Kemudian kita generate lagi. Oh, no. Saya salah ini. Oke. Ini harusnya total dus akumulasi. Ini malah kita bisa generate ulang lagi. Nah, ini sudah terbikin isu dusis lainnya. Jadi, kita lihat saja gambar yang right ini ya. laksial. Jadi, di sini ada warna merah ini. Warna merah. Ini adalah area yang mana resisnya adalah 20G. Kemudian yang ada garis biru. Biru muda ini. Yang itu adalah di era 5G. Oke. Silahkan dicoba. Mungkin barangkali nanti ada pertanyaan. Bisa langsung ditanyakan ya. Di kolom komentar atau di mana pun itu. Yang bisa menghubungi saya. Oke. Selamat mencoba. Dan selamat mencoba ya. Oke. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih.